Putri Chandrawati hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober hari ini untuk menjalani sidang kedua, kasus pembunuhan berencana Brigadir C. Putri Chandrawati tampak mengenakan busa nasarbah hitam dalam sidang keduanya ini. Jika kemarin Putri membawa berkas dakwaan, kini ia terpentau membawa sebuah buku catatan lengkap dengan alat tulis. Seperti diketahui, sidang hari ini beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi Putri Chandrawati. Selesai membaca eksepsi Putri Chandrawati, JPU menyatakan menolak menerima eksepsi Putri Chandrawati dan meminta kepada Majelis Hakim agar tidak mengiakan eksepsi Putri tersebut. Jaksa Penuntut Umum juga membuat empat permintaan kepada Majelis Hakim selesai menanggapi eksepsi Putri. Yang pertama, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian kedua, menerima surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan materil. Ketiga, menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan. Dan keempat, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Saat membacakan eksepsi dalam sidang perdana pada 17 Oktober, pengacara Putri Chandrawati masih berpegang teguh menyebut Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual terhadap istri sembuh tersebut. Bahkan menurutnya pelecehan yang terjadi di Majelang juga disertai aksi kekerasan di mana Brigadir J sempat membanting tubuh Putri. Menanggapi eksepsi tersebut, Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, merasa ada yang janggal. Menurut Samuel, hal ini tidak masuk akal karena di Majelang Brigadir J tak hanya berdua dengan Putri Chandrawati. Ia juga menyebut jika memang dibanting, maka seharusnya bagian tubuh Putri Chandrawati ada yang mengalami memar. Meskipun menurutnya hal tersebut mustahil, namun Samuel tetap menyerahkan pada hakim untuk menilai dan memberikan kesimpulan. Sementara itu, pengacara Putri, Sarmaulisi Mengongong, langsung membacakan eksepsi dalam sidang perdana pada 17 Oktober lalu. Ia membacakan detail kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Lecehan disebut terjadi ketika Bripka RR dan Baradae sedang pergi mengantar barang milik anak Ferdis Sambo ke sekolah. Lecehan disebut terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Maret, dimulai saat Brigadir J diam-diam naik ke lantai dua lalu masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat itu yang berada di rumah hanya Susi yang merupakan asisten rumah tangga Kuatma Ruf dan Putri Chandrawati.